yo what's up everybody kembali lagi bersama gua si rapul channel rapul main game berada gimana nih kabar lo semua bro apalagi Indonesia habis kalah lawan Jepang kemarin menipiskan peluang kita lolos grup aduh sulit sekali cuy tapi nggak apa-apa kita masih dalam euforia suasana AFC ASEAN Cup gua bakal membagikan ke lu mod menu untuk P17 edisi menu AFC ASEAN Cup 2023 yang pastinya keren banget cuy oke seperti biasa kalau lu mau masang mod ini linknya di deskripsi video ini yang akan mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya di situ ada poin-poin yang harus lu pahami sebelum memasang atau menginstall mod ini poin pertama atau poin A kalau mod menu ini tuh bisa dipakai untuk P17 patch apapun ya patch apapun bisa entah itu RZT-99 smoke patch hano patch profesional apapun bisa jadi kalau di kolom komen masih ada yang nanya Bang buat RZT bisa enggak goblok hahaha baca dulu oke kemudian untuk poin B untuk mendownload menunya disitu ada filenya ada linknya yang mana iklannya lumayan banyak jadi harap siapkan kesabaran dan juga mental lu untuk melewati iklan iklan yang banyak ini lalu kalau misalnya lu belum punya DP valis generator untuk mengaktifkan mod ini perlu generator dan lu misalnya belum punya boleh download di poin C untuk DP DP valis generatornya kalau belum punya kalau udah punya mahal langsung aja kemudian kalau lu nggak tahu cara download dan installnya bisa cek di poin D untuk video tutorial cara download dan juga install yang akan gua taruh satu persatu ya untuk downloadnya mungkin di dailymotion untuk tutorial installnya di YouTube second account gua dan semacamnya itu dan lu boleh juga support gua via sawer ya kalau ngerasa video gua ini keren Oke lu juga keren pokoknya Oke cuy hahaha segitu aja untuk penjelasan singkatnya dan sekarang kita langsung nge-review ke dalam gamenya seperti apa tampilan mod grafik ini let's go bray Oke cuy kita akan masuk dalam gamenya dan nanti ketika baru masuk tampilan bakal kayak tadi itu ya ada AFC Asian Cup 2003 background warna ungu dan semacamnya dan kalau kita masuk dalam start screen-nya nanti seperti ini dimana ada babang Asnawi ada juga si siapa namanya pemain mantan Liverpool tuh Minamino ada juga pemain Vietnam dan juga pemain Iraq ini adalah pemain-pemain yang berada di di grup Indonesia ya jadi nanti start screen-nya itu ada enam kalau nggak salah yang mana pembagian gambarnya berdasarkan grupnya dan disini gue contohin yang pakai grup Indonesia Jepang Irak dan juga Vietnam ada Bapak Asnawi keren banget start screen-nya cuy jadi untuk opsi-opsi start screen-nya di sini gua tunjukin dulu selain yang ini ada gambar yang lain juga bentar ya Nah ini opsi-opsi start screen-nya tadi gua pakai yang ini ya yang ada Bapak Asnawi selain dari start screen yang ini ada juga start screen-nya ini yang ada para pemain dari Qatar dan juga teman-temannya Iran dan lain-lain di sini juga ada Australia ada ini mana Thailand ya Aduh gua lupa lagi jersi-jersinya nggak inget ada juga di sini grup C kayaknya ini ada juga di sini ada grupnya Korea Selatan dan juga Malaysia gitu jadi ada lima gambar untuk start screen dan juga satu gambar untuk yang modelnya kayak gini gitu bebas lo mau pakai mana aja di tutorial install-nya kok ada gitu ya gua pakai yang ini dan sekarang kita cek lagi ke dalam gamenya masuk kita ke bagian menu utamanya akan seperti ini cuy untuk backgroundnya di nominasi warna biru donker kung-unguan ya dan untuk submenu yang lagi dipilih itu bakal menjadi warna hijau stabilo di sini warnanya sih bagus sesuai dengan tema dari AFC Asian Cup di sini ada gambar pialanya juga cuman menurut gua di sini bisa kelihatan sedikit kekurangannya ketika kita pilih submenunya dan berubah menjadi hijau stabilo fontnya malah berubah jadi putih sehingga warnanya itu kurang kontras jadi nggak kelihatan nih disini kan kalau lagi gini disebelah itu abu-abu sama item fontnya tapi kalau kita pilih jadi stabilo dan juga putih gitu jadi kurang terbaca ini kan cup test yourself in a white variety of cup competition jadi kurang terlihat aja sedikit minor kekurangan tapi nggak apa-apa ya dari segi warna udah sesuai dan cocok untuk desain dari AFC Asian Cup kita geser di sini ada menu match ada gambar-gambar dari para pemain dan juga tim yang berlagak di AFC Asian Cup di sini ada pemain dari Arab ini ada Korea Selatan Song Heng Min ini pemain mana gua nggak tahu ini pemain mana gua nggak tahu hahaha gua ngapal sorry ya di bagian competition ini ada tim dari Jepang ini ada tim dari Qatar nih kayaknya Oke ini ada piala AFC Asian Cup nya di bagian football live ini gambar biasa cuman dengan desain yang lebih baru aja yang menyesuaikan AFC Asian Cup di bagian extras pun begitu dengan icon-icon berwarna warna hijau stabilo dan juga background warna ungu hijau stabilo dan abu-abu ya kita ke bagian menu edit di bagian menu edit akan seperti tampilannya kurang lebih sama juga backgroundnya warna ungu ada corak-corak dari AFC Asian Cup berwarna hijau stabilo ungu biru dangker dan lain-lain jadi kalau lu lagi edit pemain kayak gini nih ya laginya di pemain bagian appearance nanti bakal terlihat background yang bagus nih ini enak nih buat dipakai screenshot atau diambil gambar kalau lu mau pasang buat jadi wallpaper gitu ya lihat sangat keren untuk desainnya cuman lagi-lagi untuk submenu yang berwarna stabilo ini font yang warna putih menurut gua jadi sedikit kekurangan lalu di bagian kompetisi ini di bagian kompetisi di Konami Cup lebih tepatnya nanti backgroundnya bakal kayak gini ada logo eh logo ada background seperti biasa warna ungu ada piala AFC Asian Cup nya yang berwarna silver metallic dan juga ada tiket-tiket dari pertandingan ada first round Lebanon Qatar Qatar Tajikistan dan juga China apa tuh Qatar gitu kalau kita forward dan next match nanti tampilan sebelum pertandingannya bakal kayak gini kurang lebih sama juga cuman di kiri-kanan kalau lu lihat ini design atau peternya itu sama ya kiri-kanan simetris untuk peternya kalau game plan kita lihat begitu game plan juga kurang lebih sama cuma lapangannya jadi warna hijau stabilo dengan ada tulisan AFC Asian Cup Qatar 2023 yang mana menurut gua sedikit kekurangan warnanya jadi aneh ya jadi terlalu terang dan ini juga gua nggak tahu kenapa ini tampilan dari kondisi pemain jadi agak warna-warna eh gini gua ngerti kenapa cuy kalau diganti misalnya Nah itu jadi nggak kelihatan ya ini gua atau nih apakah di gua doang atau dulu juga jadi kondisi para pemainnya ketika lagi gini malah nggak kelihatan kondisinya jadi nggak kelihatan cuy ya kan di sini misalnya Asnawi lagi turun tapi ada tulisan E nya juga nih ini apa nih gua nggak paham kalau kita ganti ke pertama arahan nah disini ini ternyata Asnawi nya nggak turun cuy tapi rata gitu kan gua bingung jadinya Oke ini kekurangannya aja sih untuk bagian formasi bisanya sih overall lumayan oke cuman tampilan background dari lapangnya juga kurang ya jadi bagian formasi ini agak-agak libet kelihatannya tuh kan di Hernando Ari naik tapi waktu diganti malah turun di tabrak-tabrakan gua nggak tahu nih di gua doang atau di lu juga lu cek aja ya terakhir untuk mode exhibition tampilan bakal kayak gini kurang lebih sama tadi seperti tampilan sebelum match untuk ini ya kompetisi jadi kurang lebih tampilan juga sama persis di bagian bawahnya juga sama persis desain dari submenunya juga sama kalau gameplay juga apakah sama sama juga cuy kayak gini ya jadi untuk bagian kondisi pemainnya masih ngebak ya jadi ini jadi kekurangan yang menurut gua cukup berdampak karena ini sebelum bertanding kita jadi bingung pemain mana yang lagi naik komentar lagi turun gitu ya kan jadi nggak enak malah gitu ya kalau kita main Apakah ada bagian posmenunya kita cek dan kalau lagi main dalam set star yang berubah hanyalah warna doang warnanya jadi warna ijo stabilo tapi kalau dari segi design warna dan warna background sama aja ya jadi yang berubah cuman warna submenu jadi ijo stabilo gitu Oke Bro itu dia untuk video kali ini mode menu grafik untuk P17 AFC Asian Cup Edition yang mana dari segi design juga oke cuman kekurangannya itu tadi ya warna dari submenu warna ijo stabilo tabrakan sama warna putih fontnya jadi kurang terbaca yang kedua ketika formasi atau game plan tampilan untuk kondisi pemainnya malah cacat atau ngebak jadi kalau mau pakai silahkan diterima atas kekurangan-kekurangan yang ada gitu ya sesalulah maka atau enggak ya penting udah gue review ya see you next time brother bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax